yuk silahkan jadi ini ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak pertama yang terkait pertanyaan alasan tempatnya ini dia ada yang kalau dari kategorinya ini saya sudah coba mengkategorikan beberapa kategori tapi ada beberapa yang bingung dan ada beberapa yang saya gak tahu harus dikategorikan apa mungkin dari atas dulu ya Pak kalau ini masih di segmen dan kodenya itu ada kasus-kasus unik itu sih Pak jadi masih bingung kalau yang nomor 17 ini dia kalau jawaban tempatnya itu dia di cafe menyebutkan nama kafenya dan alasannya itu karena banyak titik saya mengkodekannya banyak pilihan tempat dan kategorinya aksesibilitas apakah itu sudah kalau kategori ketersediaan pilihan ketersediaan pilihan ada gak yang lain kalau gak ada sementara aksesibilitas oke kalau gak ada temannya sepertinya belum ada Pak ya sementara adanya yang ketidak kesediaan fasilitas kalau gitu sementara aksesibilitas oke jadi aksesibilitas langsung banyak pilihan tempat ya 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 aksesibilitas gak apa-apa jadi maksudnya aksesibilitas itu tempatnya ada banyak gampang dikunjungi gitu ya ya kalau hening kalau hening ke keheningan atau ketenangan kalau audio kalau hening kalau saya tangkap itu berperihal audio Pak kalau tenang dia saya belum tahu harus dimasukkan kemana definisinya ini banyak yang bilang tenang ya kalau tenang kan gak ada suara mungkin maksudnya oh sama berarti sama seperti hening ya Pak ya jadi disatukan aja apakah jadi keheningan atau jadi ketenangan semuanya ya kalau disini saya cobanya itu ada mungkin nanti kategorinya itu kenyaman audio terus kenyamanan teritorial begitu Pak lebih spesifikin lagi kalau kenyamanan audio kan kemungkinannya masih ada yang lain seperti misalnya ada suara musik ya ini saya masukkan karena yang menyebutkan musik hanya satu ini Pak ya itu beda oh kesunyian ya mau kesunyian juga boleh kalau gitu yang ketenangan juga dijadikan kesunyian mungkin atau beda sepertinya sama mungkin ketenangan kali yang lebih jenerik ya atau keheningan ketenangan ya ketenangan boleh kalau ini Pak ada yang menyebutkan aroma kalau menurut saya dia beda sendiri tapi tidak bisa tidak ada yang belum ada yang segmennya apa segmennya ruangan dengan aroma saya sendiri mungkin ini personalisasi namanya jadi kategorinya personalisasi ya itu ketenangan ya kalau musik berarti audio ya Pak tetap kalau musik ya kalau gitu musik aja kalau kategori hanya satu begini tidak masalah enggak apa-apa nah yang ini ada jawabannya tidak banyak suara keras dan tiba-tiba ini saya ada bingungnya karena ada tiba-tibanya ini Pak khawatirnya ada maksud lain selain tidak suara keras atau tidak masalah Pak nanti pada saat menjelaskan ketenangan dijelaskan termasuk di dalamnya adalah yang seperti ini selanjutnya yang fasilitas ini Pak sebenarnya saya itu mau membagi dua fasilitasnya tapi saya tidak tahu kata yang tepat pertama itu fasilitas terkait yang ada di dalam tempatnya dan fasilitas pendukung yang ada kayak misalnya toilet atau tempat-tibadah segala macam atau disatukan kalau banyak bacaan ya ketersediaan bacaan kalau colokan listrik itu infrastruktur kalau kursi meja kursi itu perabot kualitas perabot ya itu perabot ya itu kualitas perabot misalnya atau kualitas furniture juga boleh kualitas perabot aja bahasa Indonesia oh berarti yang ergonomis juga dimasukkan kategorinya kalau dekat dengan fasilitas dan fasilitasnya selama ini Pak saya tuh bingung juga ada yang dia itu menyebutkan kan sebenarnya pertanyaan ini mau mendefinisikan nyaman itu bagaimana tapi banyak yang mengatakan nyaman ini kan kalau yang begini dia bilang ada fasilitasnya nyaman tapi ada juga yang banyak yang mengatakan nyaman saja gitu Pak ya gak apa-apa yang nyaman ditulis nyaman atau kenyamanan tapi berarti kategorinya tidak menjelaskan kenyamanan secara lebih spesifik gitu ya Pak gak apa-apa seperti dia itu induk dari yang kategori lain ya gak apa-apa nanti kita lihat korespondensi nanti dijelaskan melalui korespondensi kalau ini fasilitas tetap fasilitas ya Pak ya kalau yang ini sih lemari buku saya rasakan ya boleh fleksibel fleksibilitas jadi kategori kalau bisa kata benda kalau kebebasan bisa di ke fleksibilitas juga gak Pak mungkin fleksibilitas sama ada keterbatasan masalah COVID ya kalau misalnya ditulis keterbatasan yang penting adalah ingat bahwa keterbatasan keterbatasan itu maksudnya apa nanti dijelaskan nanti dijelaskan gitu ini tidak ada pilihan juga tadi ada keterbatasan ini ketersediaan bacaan oh ini ketersediaan bacaan dan bacaan disamakan kalau ini Pak bisa konsentrasi kondusif apakah bisa boleh kondusif jadi kondusif tersebut cenderung apa namanya orang bisa fokus bisa membaca dengan fokus gitu ya ya produktif mendukung kenyamanan ya itu kondusif kalau itu ada dua segmennya ketenangan dan kondusif jadi karena pertanyaannya untuk kegiatan membaca jadi yang dimaksud kondusif disitu adalah mendukung kegiatan membaca dan cenderung artinya adalah orang bisa konsentrasi pada saat membaca kalau yang 2.30 ketenangan kalau yang ini fokus kondusif ya Pak kalau mau memilah kalau mau memilah segmen mesti di sort mengikuti data jangan di sort ini sudah sudah saya sort dulu tadi Pak oke nah itu ketenangan menenangkan pikiran itu tenang bodohnya tenang kategorinya ketenangan ya gitu jadi kategori itu sebisa mungkin kata benda dan merupakan persoalan perancangan ini pencahayaan kalau tidak perlu usaha ini Pak praktis oh tidak perlu effort untuk melakukannya oke ini menarik ini tidak perlu effort untuk melakukannya karena teorinya memang begitu ya jadi kita mendesain sesuatu supaya orang melakukan kegiatan di tempat tertentu effortnya sedikit jadi mereka kalau kita merancang ruang kerja ya orang begitu duduk di situ langsung bisa kerja produktif makipun effortnya itu sedikit atau tidak perlu effort dia langsung bisa kerja nah ini perlu dibeli istilah kalau istilahnya di teori preferensi ini disebutnya voluntary jadi ada kondisi yang membuat orang secara sukarela melakukan sesuatu tanpa usaha keras itu kondisi yang disebut kegiatannya itu kegiatan yang voluntary nah itu mungkin paling dekat sebenarnya kondusif paling dekat nah nanti yang penting adalah yang penting adalah pada saat Gina menjelaskan kondusif termasuk di dalamnya adalah ada arti bahwa kalau orang datang ke situ mau membaca dia tidak perlu berusaha keras untuk menjadi fokus kebayang maksudnya jadi seperti misalnya Gina mau tidur Gina tidak perlu berusaha keras supaya bisa tidur untuk tertidur kebayang 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 kondusif itu punya arti seperti itu nah itu nanti digunakan Gina dalam menjelaskan maksudnya kondusif itu apa sih ada responden yang mengatakan seperti ini nanti dikutip di dalam laporan jadi ada responden yang mengatakan tidak perlu effort untuk melakukannya kebayang tapi Pak kalau yang saya tangkap ada makna yang saya tangkap juga tidak full effort itu dalam artian dia tidak perlu ini mungkin dicek dulu ya Pak 3-4 itu sesuatu yang penting dalam desain kalau dia perihal aksesibilitasnya Pak dia jadi tidak usah kemana-mana soalnya jawabannya di kamar ada kemungkinan makna begitu juga bukan Pak bisa juga begitu itu nanti dicelaskan di dalam laporan di kamar kenapa karena tidak perlu effort jadi arsitek salah satu tugasnya itu tugasnya adalah membuat orang itu tidak perlu berusaha maksudnya adalah kalau mau produktif dia begitu masuk ke kantor langsung bisa produktif kebayang maksudnya kalau Gina datang ke studio langsung bisa produktif mendesain menggambar tanpa harus berusaha keras untuk konsentrasi kebayang maksudnya tidak perlu effort itu maksudnya kayak gitu dan itu bagian dari tugasnya arsitek supaya orang-orang itu bisa melakukan kegiatannya itu secara voluntary disebutnya secara sukarela jadi kalau Gina punya pasangan pergi ke suatu tempat langsung merasa romantis tempatnya itu penting itu menurut saya konsep penting di dalam desain oke ya terus ini ada ukuran ruangan saya kategorikan spasial atau ada gak kategori yang lebih spesifik dimensi ruang mungkin ini terkait kalau ukurannya luas dia merasa bagaimana lapang atau merasa bebas atau merasa fleksibel mungkin bebas pak nah ini apakah mau disadikan satu dengan fleksibilitas yang tadi atau ada kategori yang namanya openness ke lapangan keleluasaan keleluasaan bedanya sama fleksibilitasnya itu pak tadi kalau fleksibilitas meskipun ruangannya sempit dia bebas melakukan apapun tanpa ada rasa khawatir tanpa ada rasa kemungkinan privasinya terganggu ya mau begini mau begitu mau mau selonjor mau sambil tiduran misalnya ya itu bisa mau melakukan apapun bisa itu fleksibilitas kalau yang berhubungan dengan spasial mungkin openness ini disebutnya ke lapangan jadi ke lapangan itu bukan pergi ke lapangan tapi openness sebenarnya kayaknya digabung cocok gak ya sepertinya pak karena yang spasial terlalu umum jadi orang ya terlalu umum dan ini ini ya ke lapangan ini bukan terkait dengan nanti terapannya bukan hanya terkait dengan mendesain yang ruangannya harus gede meskipun ruangannya sepit bagaimana sih caranya supaya orang merasa lapang mungkin aksesibilitas ke ruang luar misalnya openness ini namanya ya oke terus ini ada yang mengatakan mood dan menyenangkan misalnya ke suasana atau masuk ke kondisi tadi apa menyenangkan nah kalau misalnya dia dijadikan satu dengan kondusif nanti di dalam penjelasannya kondusif itu bisa fokus juga bisa menyenangkan ya boleh kondusif tanpa gangguan kalau tanpa gangguan ya tanpa gangguan aja atau minim distraksi misalnya atau ketiadaan gangguan ketiadaan distraksi tanpa gangguan dan privasi beda kalau privasi itu dia bisa menjaga informasi yang dia miliki kalau gangguan nggak ada yang mendistraksi dia gitu tanpa distraksi aja mungkin kalau sendirian juga kalau sendirian lebih cenderung privasi bener nggak kalau sedikit distraksi mungkin dikelompokkan menjadi tanpa distraksi kalau penjabarannya ada 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 itu privasi itu kalau yang nomor 51 nomor 53 juga privasi nah itu tanpa distraksi ya itu privasi ya itu privasi kalau tidak banyak orang itu cenderung ke privasi sebenarnya itu kenyamanan termal kenyamanannya disebutkan lagi ya Pak karena spesifik saya juga mencoba cari literasi tentang kenyamanan banyak kan membahas tentang kenyamanan termal iya itu kenyamanan termal kalau pencahayaan pencahayaan kalau itu itu personalisasi jadi dia membuat ruangannya itu sesuai dengan moodnya dia sendiri itu personalisasi itu itu pencahayaan itu lingkungan alami jadi lingkungan alami itu dia bisa melihat keluar ya melihat jendela besar kalau tata ruang yang rapi keteraturan ini kodenya saya samakan dengan yang desain ruangnya beda ya Pak kalau yang itu keteraturan itu yang ini juga ya Pak gimana lebih dekat kemana kalau yang ini dia menyebutkan posisi yang saya inginkan ini juga keinginan saya jadi kalau sesuai keinginan keinginan kayak gitu maaf Pak tadi kita membahas yang keteruangnya ya itu keteraturan jadi kalau nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada kata-kata sesuai keinginan saya nggak bisa menggunakan kata personalisasi kalau ini fleksibilitas ya Pak ya kalau ini mungkin dia bisa menyesuaikan itu ketenangan kalau langsung tidur ini mungkin juga apa fleksibilitas mau baca bisa mau tidur bisa saya coba ini ada yang tentang kalau di tempat itu ada Tuhan ya ini aturan diperpuskan harus tenang mungkin kondusif nah ini langsung tidur tidur kan sama itu mau ada kategori khusus nggak jadi kalau kategori khusus untuk untuk menunjukkan bahwa ada fenomena seperti ini gitu ada hubungan dengan aktivitas selanjutnya itu ya Pak itu namanya apa jadi orang pilih tempat baca itu dia membaca di situ setelah selesai langsung tidur itu namanya apa nah kalau seperti itu nanti implikasinya pada desain bagaimana ruangan itu dirancang supaya mau tidur bisa mau membaca juga nyaman banget perlu nggak posisi kasurnya itu posisi tempat membacanya itu dekat jendela supaya kalau siang terang misalnya jadi membaca ngantuk langsung tidur nah itu perlu nggak diberi nama kategori khusus yang spesifik apakah ini mau disatukan dengan fleksibilitas atau diberi nama kategori yang khusus kalau diberi nama kategori yang khusus kelebihannya adalah mengungkapkan ya fenomena tertentu yang berbeda dengan yang lain karena ada kategorinya ya karena cukup banyak yang mengatakan ada saran nggak dari yang lain namanya apa ya setelah baca langsung tidur karena kadang-kadang kalau baca itu bisa bikin ngantuk kalau pakai gadget malah nggak bisa ngantuk kalau malam ya karena cahaya dari gadget itu mempengaruhi saraf di otak supaya orang jadi susah tidur membuat orang susah tidur kalau baca buku apalagi dia yang buku hard copy ya ya itu bisa bikin ngantuk memang nah itu namanya apa memberikan nama itu akan sangat mempengaruhi hasil mengungkapkan ini sebagai fenomena yang spesifik atau tidak itu pengambilan keputusan besar pada saat open coding dan itu bagian paling susah karena memberi nama itu berteori sebenarnya membuat hipotesis nanti kita harus pikirkan dulu kebayang maksudnya ya kina ya 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 pak jadi nanti kalau ada fenomena seperti ini sebenarnya perpustakaan perpustakaan itu kalau kita lihat kan banyak mahasiswa yang tidur di perpustakaan pusat ITB itu banyak mahasiswa yang tidur jadi antara kegiatan membaca dan kegiatan tidur itu jangan-jangan ada hubungannya gitu dan perpustakaan berdasarkan hasil ini nanti perlu gak dirancang supaya mahasiswa yang baca kalau mau baca dia konsentrasi tapi dia mau tidur juga bisa gitu perlu gak seperti itu nanti saya coba pikirkan coba pikirkan ya oke bapak sama sebenarnya ini saya lagi kelas ristem tadi lagi istirahat jam 11 mau ada presentasi lagi yaudah silahkan sama yang lainnya dulu ya pak ya boleh kalau hari ini masih ada lagi gak pak nanti saya kabari kalau saya bisa saya kirim linknya lewat zoom lewat WA lewat grup kebayang ya kina ya oke saya sambil pikirkan juga ya terima kasih banyak pak sama-sama yang lain ada ristem juga gak kalau ada ristem jangan ditinggal kelas ristem alur desain pak ini juga desain iya betul yaudah oke yuk silahkan mungkin saya dulu atau ya silahkan tadi duluan aja tadi duluan ya silahkan ya pak saya cari ini pak gak muncul di ini pak udah terlihat ya sudah ini saya coba buat apa namanya kategori pak dan kode untuk setiap untuk setiap hasil questionnaire yang saya jangit dapat mungkin bisa mungkin ada koreksi pak terkait ini coba bisa di zoomin terus kita lihat satu persatu dari atas oh ya sarana oke jadi sarana-prasarana itu termasuk AC ya ya mencari ini mungkin kadang ada yang mengetik kurang gitu pak mencari di situasi kos jadi itu datanya seperti apa yang mencari situasi kos itu coba supaya kelihatan mencari situasi cuma seperti ini pak tulisannya yang oh gitu mungkin kayak mencari apa ya mungkin mencari mungkin ada kata yang hilang gitu mungkin kayak mencari nafkah jadi saya tulis kebutuhan hunian saja pak iya luas dimasukkan kenyamanan ya iya oke ini bisa disort mengikuti kategori gak bisa pak ya oke ini semuanya oke ya yang asesibilitas semuanya oke terus ini yang iya iya semuanya oke sepertinya ya ya terus ini saya satukan keamanan dan keselamatan oke jadi kalau keamanan itu kan terhadap tindakan kriminal kalau keselamatan kan terhadap bencana ya ya iya pak disatukan ya oke kategorinya saya satukan iya terus ini ada penyamanan dari corona juga ya oke luas nyaman oke jadi kalau luas dimasukkan kenyamanan nanti pada saat menulis naporan dijelaskan bahwa kenyamanan itu maksudnya begini 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 gitu ya oh siapa siapa termasuk di dalamnya adalah luas ya ya oke terus ketenangan juga dimasukkan ke situ ya ya jadi luas tenang nyaman itu masuk ke situ ya ya oke terus ketenangan masuk ke situ ya oke ini kesehatan kesehatan saya kasih masuk penghawaan alami masuk dalam kesehatan penghawaan alami bersih sistem oh iya bisa itu ya bisa tidak lembab juga mungkin masuk dalam kesehatan ya bisa jadi dindingnya nggak lembab kering ya cahayanya bagus penghawaan bagus itu kesehatan setuju ya terus ya ini ada taman ada yang juga minta ruang hijau gitu pak jadi saya satukan semuanya landscape saja pak oke ya bisa jadi landscape di sini ada halaman lingkungannya alami asri maksudnya landscape ya 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 setuju sebentar ya kalau nggak salah kata bakunya landscape itu adalah sebentar ya saya buka kamus kalau nggak salah tidak pakai E oh tidak pakai E ya kalau di kamus itu nggak pakai E landscape oh landscape oh ya pak ya landscape ya gitu kata bakunya ya bagus ini ada yang layanan pak jadi ada kalau ada keluhan sebisa mungkin cepat saya masukkan di layanan oh ya ya bagus layanan setuju terus kos yang pengertian masukkan layanan juga pak ya bisa nah ini ada yang privat ingin jadi banyak yang jawab ada beberapa yang jawab juga kenapa memilih kos ini karena kos khusus putri gitu pak jadi oh ya ya privasi boleh ya jadi nanti dijelaskan maksudnya privasi itu sebenarnya yang seperti ini gitu ya oke terus ini mungkin berkaitan dengan kesehatan tapi nanti orang agak kurang nangkap bahkan tujuannya untuk mengungkap pendapat protokol kesehatan oke jadi terpisah juga jadi dibedakan dibedakan dengan yang kesehatan ya kalau yang kesehatan lebih cenderung ke pencahayaan penghawaan ruangannya kering gak lembab kalau ini yang terkait dengan covid ya 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 setuju bagus Dwi terus Dwi udah pernah asensi dengan Pak Dwi ka ya belum pernah oh ini udah rapi ini kategorinya udah bagus menurut saya sampai disini ya terus kalau sarana prasarana fasilitas wc pribadi kamar mandi dalam warung kecil kamar mandi dalam oke yang penting adalah nanti Dwi dapat menjelaskan yang dimaksud sarana-prasarana itu sebenarnya apa ya Pak ya ya terus lemari dapur mini masuk ke situ ya ruang komunal kalau kalau dapurnya bersifat umum saya masukkan di prasarana Pak oke area bersantai kategorinya besar ini ya oke mungkin saya ada inspirasi baru mungkin Pak mungkin mau ganti kemudahan ya karena ada beberapa sirkulasi ya ya karena disini ada sirkulasi ruang dan manusia mungkin saya masukkan kategorinya kemudahan saja Pak setuju oh ini ini sosial oke ya ini utilitas oke ya bagus yang ini utilitas kemudian ini citra masih nyari Pak ya citra ya mungkin ini saja kualitas visual mungkin oh kualitas visual kualitas visual cocok gak atau mau citra saja juga boleh karena ini ada yang ambigu sih Pak nyari kota nyari kosan yang bagus nah ini yang agak bingung ya bagus memang bisa fasilitasnya bisa visualnya ya ya iya ini gimana ya nah kalau misalnya bagus seperti ini ragu-ragu caranya adalah melihat data dia yang lain itu isinya apa oh jadi data di baris yang sama itu isinya apa itu digunakan untuk menafsirkan maksudnya bagaimana oh lihat jawaban sebelumnya iya lihat jawaban yang lain ada dapur khusus mungkin bisa dimasukkan sarana-prasarana juga kalau dia cuma satu khusus ya nanti ini yang belum ter nah kalau misalnya sudah dibuat kategorinya seperti ini nanti kategorinya dijadikan kosong satu ya ini juga mau nanya Pak oh ini soalnya kan kemarin kalau nggak salah lihat punya sebelumnya kan bisa kategori bisa juga ini dia harus harus tiga kali enggak 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 perlu tiga kali satu kali enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak perlu enggak kalau yang sudah dimasukkan ini kode atau kategori ini kode Pak karena takutnya enggak tercover ya kalau kode jumlahnya sekitar belasan seperti ini yang dimasukkan kode saja juga boleh ya ini mungkin dua puluhan boleh sih kode meskipun ya ada kemungkinan nanti hasil korespondensinya kurang signifikan kalau banyak kayak gitu justru kurang signifikan ya Pak kalau kalau terlalu banyak kodenya kalau mau aman kode dimasukkan kategori juga dimasukkan kosong satu supaya bisa dicoba dua-duanya oke Pak nanti saya coba dua-duanya disini sebenarnya ya dijadikan seperti ini betul apalagi Dwi ya ini Pak kan kemarin ada tiga alasan sih Pak waktu mengambil data ada yang alasan memilih ada yang alasan kepuasan sebetulnya Pak ini apakah perlu dipungkap atau apakah perlu mengungkap dengan mencantumkan nomor kalau yang sudah dianalisis yang mana belum sih Pak belum makanya mau nanya dulu ya Pak yang sudah dianalisis yang alasan memilih sama preferensi Pak kan jadinya ya ya kalau alasan ini alasan memilih ada skalanya nggak waktu itu ada Pak ini yang oh alasan memilih belum ada yang berskala nggak yang berskala itu tentang kepuasan oke sorry kalau yang alasan memilih itu yang sudah dibuat 01 ya sudah sudah yang hijau oke ini alasan memilih kemudian yang preferensi juga sudah dibuat 01 ya sudah Pak oke ya kemungkinan besar sih alasan memilih dan kepuasan itu bisa jadi isinya banyak yang sama ya itu makanya Pak saya nah kalau seperti itu mungkin sementara nggak usah dianalisis dulu yang kepuasan oh ya mungkin ini sudah cukup ya kalau misalnya kepuasan mau dianalisis kelebihannya adalah di kepuasan kan ada ada yang menjawab puas ada yang menjawab tidak puas ya ada yang menjawab biasa-biasa saja begitu Pak ya nah jadi bisa jadi ya alasan memilih dan alasan kepuasan itu beda karena yang kepuasan itu ada yang negatif ya ada yang negatif itu apakah caranya sama caranya sama caranya sama cuma nanti pada saat membuat kode dan kategori kalau misalnya alasan negatif kategorinya juga negatif kalau positif kategorinya juga positif jangan disamakan mungkin hasilnya akan menarik ini yang alasan kepuasan itu jadi orang cenderung puas karena apa cenderung tidak puas itu karena apa tapi kalau ada yang kosong kayak begini Pak kalau ada yang kosong biarkan saja gak usah dianalisis biarkan kosong jangan dikasih titik-titik juga siapa tapi gak apa-apa maksudnya ketika dia alasan dipilihan alasan kepuasan dia kosong tapi alasan preferensi dan memilih ada gak apa-apa gak masalah kalau bisa dianalisis sebaiknya dianalisis saya sebentar coba lagi bagus kategorinya jadi kalau misalnya yang sudah dijadikan kosong satu kode dan sempat lebih baik kategori juga dijadikan kosong satu oke siapa karena belum tahu nanti yang digunakan yang mana gitu ya oke siap mantap terima kasih Pak sama-sama terima kasih ya yuk mau sawki dulu atau yuk boleh Pak saya saya lumayan agak beberapa sih yang perlu ditanyain ya mau gak bentar ya Pak saya share screen dulu ya sebentar ya saya mau ambil minum oke silahkan Pak terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maksud saya begini, kategori yang di kolom R itu adalah kategori-kategori dari yang di kolom Q, kategori dari kode. Jadi misalnya nanti bersepeda, futsal, golf itu dijadikan olahraga. Jalan kaki juga dijadikan olahraga kategorinya. Nah nanti di samping R dimasukkan kategori baru, dia termasuk kesehatan fisik atau kesehatan mental? Oh, tapi Pak gini, saya memang ada pertanyaan yang kesehatan fisik sendiri sama kesehatan mental sendiri, Pak. Jadi itu seksion pertanyaan yang berbeda gitu. Cuma memang ternyata ada yang menjawab kebiasaan kesehatan fisiknya bahkan sebenarnya nggak jauh beda gitu sama dengan kesehatan mentalnya gitu. Kayak dia disini nulis untuk berpikiran positif dan sebenarnya lebih banyak untuk menjawab berpikiran positif tuh di kesehatan mental gitu. Jadi mungkin persepsinya beda-beda kali ya untuk orang-orang gitu. Nah cuma yang jadi pertanyaan saya juga, berarti nggak masalah ya kalau misalnya memang dia membuat, menjawabnya dua gitu langsung. Walaupun pertanyaan saya satu gitu, minta dia untuk menjawab satu aktivitas aja gitu. Nggak masalah, karena bisa jadi ada responden yang mengasosiasikan ya, yang namanya kesehatan fisik itu nggak lepas dari mental misalnya. Ya betul, betul, betul. Meskipun tidak secara langsung. Jadi nanti akan bisa dianalisis, untuk kesehatan fisik itu kategori-kategorinya apa, yang secara langsung memang terkait dengan fisik, yang tidak secara langsung terkait dengan fisik, yang mental, itu apa saja. Nah apa saja yang mental itu bisa jadi dipikirkan oleh responden bahwa itu meskipun mental, itu berhubungan langsung dengan fisiknya gitu. Oke Pak. Ya nggak apa-apa itu. Nah, oke kemudian pertanyaan saya, Pak, kan saya sudah membagi nih kodenya. Saya sebenarnya belum, saya masih agak takut untuk lanjut ke kategori, karena apakah ini perlu saya kategorikan lagi ketika saya udah dapet, kalau mungkin yang kebiasaan mungkin agak lebih mudah ya, karena bentuk kebiasaannya udah kebagi gitu. Tapi apakah misalnya gini, dia bilang ada konsumsi makanan sehat, konsumsi suplemen, vitamin, apakah ini kayak saya kategorikan, menjadi satu bagian gitu. Apakah atau gimana, Pak, menurut Bapak? Atau sebenarnya saya bisa berhenti di kode gitu? Kalau melihat kodenya, ini jumlahnya masih banyak. Kalau jumlah respondennya nggak banyak, bisa jadi nanti dalam proses selanjutnya, analisisnya hasilnya nggak signifikan. Jumlah respondennya berapa? Saya ada 200 pasti, Pak. Oh, kalau 200 bisa jadi nanti hasilnya signifikan meskipun kodenya banyak. Nah itu, perlu dicoba dulu. Ini sudah dijadikan 0-1 atau belum? Belum, belum, Pak. Saya seolahnya kemarin masih banyak bingung. Nah, sebenarnya gini prinsipnya, Saoge. Kalau ini kan analisis data teks. Dan analisis data teks ini digunakan untuk mengungkap fenomena tentang, untuk pertanyaan inilah, kebiasaan apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Betul, Pak. Nah, untuk menjelaskan fenomena itu bisa dijelaskan dengan mudah atau tidak kalau menggunakan kode-kode yang jumlahnya banyak. Kalau misalnya untuk menjelaskan dengan mudah, perlu ada kategorinya, mungkin lebih baik ada kategori. Jadi misalnya, maksud saya adalah untuk menjaga kesehatan mental, yang paling sering dilakukan orang, yang frekuensinya tinggi adalah berolahraga. Yang berikutnya menjaga makanan, misalnya. Nah, antara berolahraga dan diet makanan, itu mana sih yang frekuensinya lebih tinggi. Jadi kalau ada kategori, mungkin menjelaskan fenomenanya itu lebih mudah. Oh, jadi bisa sebenarnya bisa kategori makan, bahkan bisa, misalnya cuma ada lima gitu ya, Pak. Tapi sebenarnya mencakup keseluruhan. Misalnya memang semua keseluruhan aktivitas olahraga, saya cakup dalam satu, terus ada konsumsi makanan semua, saya satu, ada mungkin kebiasaan berpikiran positif juga ada, kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Oh, oke. Ya, tujuannya adalah menjelaskan fenomena menjaga kesehatan ini secara terstruktur dan mudah dikomunikasikan. Oke, oke, Pak. Nah, mungkin kalau dengan kode-kode yang banyak, menjelaskannya akan lebih sulit. Karena sebenarnya apa? Olahraga itu jenisnya macam-macam. Iya, betul sih, Pak. Jadi kalau kita menyebutkan olahraga, itu adalah frekuensinya yang paling gede. Nah, di dalam olahraga itu yang paling banyak olahraga apa, berikutnya apa, berikutnya apa, berikutnya apa. Jadi bukan berarti kalau ada kategori pada saat kita menjelaskan, tidak menggunakan kode, enggak, kategorinya digunakan supaya orang mendapatkan kerangka umum dari fenomenanya. Nah, setelah itu, setelah orang punya gambaran umum, dijelaskan lebih detail menggunakan kode-kodenya. Oke, oke, Pak. Saya cukup, sudah cukup kebayang. Berarti, oke, misal. Gimana? Berarti, enggak apa, jangan lupa tadi, saya mau pindah ke pembahasan selanjutnya. Jadi fungsinya adalah, seandainya ketemu kategori dan kode, kategori besar ada frekuensinya, kode ada frekuensinya, nanti terapanya di dalam desain bagaimana sih? Untuk menentukan fasilitas apa yang perlu dibuat untuk fungsi yang seperti ini. Nanti ada proporsinya, kan? Jadi misalnya kategori ada proporsinya, ada frekuensinya, kode juga. Kalau misalnya itu olahraga, frekuensinya yang paling tinggi itu yang mana sih? Nah, nanti frekuensi tinggi itu mungkin fasilitas itu yang rasionya lebih besar di dalam fasilitasnya dibandingkan yang frekuensinya lebih kecil. Jadi kalau frekuensi misalnya bersepeda banyak, frekuensi jalan kaki juga banyak. Perlu enggak ada rute untuk bersepeda, rute berjalan kaki, proporsinya seberapa besar sih antara rute bersepeda dan rute berjalan kaki, itu disesuaikan dengan frekuensi dari kode. Oh, oke, oke, Pak. Oke, nanti saya berarti, sebenarnya ini berarti kan untuk masalah kategorinya bisa saya kategoriin sendiri sih. Cuma mungkin yang kayak bangun pagi maksudnya berarti apa yang saya jadi kepikiran sekarang saya bingung. Nah, bangun pagi itu terkait dengan apa kebiasaan, lifestyle gitu, Pak. Kebiasaan. Biasanya kita sebutnya ya, kalau dilakukan seseorang pada momen tertentu merespon lingkungannya, kita sebutnya perilaku. Tapi kalau perilakunya dilakukan berkali-kali oleh orang tersebut, kita sebutnya kebiasaan. Kalau berkali-kali dan dilakukan oleh banyak orang, kita sebutnya gaya hidup. Kalau dilakukan berkali-kali oleh banyak orang, lintas generasi, kita sebutnya budaya. Oke, oke. Nah, kalau ini bangun pagi itu dikelompokkan, dilakukan oleh orang tertentu saja. Tidak dilakukan oleh banyak orang. Mungkin kebiasaan. Kebiasaan ya? Ya, kebiasaan sehari-hari. Oke. Kalau misalnya sawuki menganggap banyak orang yang mengatakan ini, bisa kita sebutkan misalnya gaya hidup sehat. Soalnya sebenarnya kan ada konsumsi makanan sehat itu juga kan sebetulnya jatuhnya gaya hidup sehat ya, Pak? Ya. Nah, itu memang kita menentukan kategori yang mewakili fenomena tertentu. Jadi kalau misalnya bangun pagi, kemudian berjemur, kalau berjemur kan bukan olahraga. Nah, itu tadi saya juga memikirkan berjemur. Ya, jumlahnya. Kalau misalnya itu jumlahnya banyak, bisa juga itu dimasukkan gaya hidup sehat. Bangun pagi, berjemur. Tapi untuk makanan, karena dia fenomenanya berhubung dengan intake ya. Mengkonsumsi ya? Itu dipisah. Oke, oke, Pak. Berarti kayak istirahat cukup juga kebiasaan gaya hidup juga kali ya, Pak? Ya, gaya hidup sehat. Nah, apakah kebiasaan sehat atau gaya hidup sehat? Oh, oke, oke, oke. Kebiasaan sehat atau gaya hidup sehat? Oke, nanti berarti itu nanti saya coba tentukan deh, Pak. Nah, ini yang saya bingung juga ada nih, Pak, yang ngomongnya beraktivitas doang. Nah, ini yang saya agak bingung untuk ngekategoriin. Karena kan aktivitas yang dia maksudkan saya nggak tahu ya untuk aktivitas seperti apa dan secara detail itu maksudnya aktivitas apa, gitu. Itu berarti perlu saya kategorikan hanya aktivitas saja, gitu, Pak? Apa gimana, Pak? Ini ada tiga sih sebenarnya. Beraktivitas fisik, nih ada yang beraktivitas fisik. Aktif beraktivitas. Ya, kalau misalnya jumlahnya banyak, bisa diberikan kategori khusus. Kalau jumlahnya sedikit, mungkin dimasukkan ke kategori yang lebih besar. Jadi misalnya apakah bangun paki, beraktivitas, berjemur, itu maksudnya ke dalam kebiasaan sehat. Aktivitas, bangun paki, aktivitas, berjemur. Mungkin bisa masuk ke kebiasaan sehari-hari, gitu ya, Pak? Atau kebiasaan sehari-hari. Nah, itu perlu digabung atau dipisah. Nanti pada saat membuat digabung, dipisah itu adalah nanti kemungkinan terapanya di dalam desain bagaimana sih? Apakah lebih mudah digabung atau lebih baik dipisah? Kalau misalnya merasa terapanya di dalam desain lebih baik dipisah, dipisah. Karena apa? Kita kan di arsitektur. Jadi mengungkap fenomena menjaga kesehatan ini nanti sebisa mungkin diterapkan di dalam desain. Jadi kalau yang internal, yang internalnya orang, kita nggak bisa mengintervensi secara langsung, misalnya ya, dimasukkan ke kebiasaan sehari-hari. Karena kita tidak bisa mengintervensi. Tapi yang bisa diintervensi oleh arsitek, orang beraktifitas, bagaimana sih merancang suatu tempat supaya orang yang mager begitu datang ke seperti itu jadi semangat, misalnya. Misalnya loh. Nah, kalau misalnya ada bagasan seperti itu. Aktifitas diberi kategori tertentu yang menunjukkan bahwa misalnya nanti di dalam desain, itu perlu dibuat sesuatu supaya orang itu terstimulus untuk nggak mager. Oh, iya, iya, iya. Orang itu jadi semangat, gitu. Ya, caranya gimana sih? Itu memang nggak mudah. Tapi itu perlu dipikirkan di dalam desain. Jadi mungkin maksud mereka yang menulis ini adalah jangan diem terus, gitu. Harus melakukan sesuatu, entah apa itu. Nah, desain itu bisa nggak sih membuat orang itu nggak diem terus? Nah, fenomena yang seperti itu diberi nama kategori apa? Sama, berarti sama kayak yang ini ya, Pak, ya. Ada yang ngomong untuk bergerak, gitu. Berarti kan dia sama, gitu ya. Iya, sama kayaknya. Jadi, ada nggak sih yang bisa dilakukan di jalan siswaan supaya orang yang mager itu, males gerak itu ya, diem aja itu begitu datang ke fasilitas itu nanti. Jadi mau gerak, gitu. Apa sih itu? Jangan-jangan ada. Dan itu kan nanti digunakan sawki di dalam penalaran desain, kan? Ini dibuat kayak gini, loh. Supaya orang, meskipun dia rentan, agak sakit-sakitan, datang ke sini tuh, semangat untuk gerak. Apa sih itu sebenarnya? Berarti sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa terungkap dari banyaknya preferensi. Maksudnya banyaknya cara pandang orang-orang responden ini juga ya, Pak, sebenarnya. Kayak hal apa yang bisa membuat mereka bergerak, gitu. Iya. Dan apa namanya? Fungsi dari penelitian seperti ini kan sebenarnya untuk memahami keinginan dan kebutuhan pengguna itu bagaimana. Dan susahnya adalah bagaimana membuat kategori supaya keinginan dan kebutuhan pengguna itu benar-benar terungkap dan nanti itu diwadahi di dalam desain. Karena yang dilakukan ini kan sebenarnya keinginan dan kebutuhan pengguna itu apa sih? Ada pengguna-pengguna yang mager, nggak mau gerak, tapi dia merasa mesti bergerak supaya sehat itu. Iya. Nah, meskipun fenomenanya kecil, frekuensinya sedikit ya. Tadi saya bilang kalau frekuensinya sedikit digabung, itu salah satu pilihan. Tapi meskipun dia sedikit, kalau dia mewakili fenomena yang signifikan, perlu diberi nama kategori yang khusus. Nah, karena apa seperti itu? Karena ini penelitiannya kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu bisa jadi orang lain sebenarnya memikirkan itu, tetapi kebetulan pada saat ngisi kuisioner nggak kebayang aja, kebetulan nggak ingat aja. Dan yang ngisi bergerak, beraktifitas, itu kebetulan yang ingat. Jadi, yang ingat, tidak ingat itu akan tercemin pada jawaban. Nah, itu yang nanti diatasi di tahap kedua. Baik yang teringat oleh orang tertentu, sebanyak orang, baik yang teringat oleh sedikit orang, semuanya ditanyakan di tahap kedua. Supaya nggak ada yang nggak ingat. Semuanya ingat. Karena kita kasih option di situ ya, untuk dia melihat. Iya, betul. Oke, berarti mungkin, oke nanti kalau namanya, mungkin akan saya coba cari-cari lagi, kayak ya Pak, yang bisa mewakilkan ini. Mungkin beraktifitas sama bergerak sih, mungkin bisa dijadikan satu ya, kayak yang tadi Bapak jelaskan. Mungkin kalau konsumsi makanan, nah ini Pak, sebenarnya memang nggak apa-apa nggak sih Pak, sebenarnya kalau ada yang, suplemen sama vitamin kan sebenarnya sama ya Pak, tapi apakah kalau di kode saya dibagi masih seperti ini, apakah nggak apa-apa, tapi berarti di kategorinya yang saya satukan gitu? Iya, di kategorinya nggak apa-apa. Oke, mungkin saya tanya yang agak saya bingung kali ya Pak, sisa-sisanya yang saya ngerti. Pekerjaan rumah, ada yang menjawab untuk melakukan pekerjaan rumah, dia bisa melakukan kesehatan untuk tubuh gitu. Ini juga mungkin bisa jadi fenomena sendiri kali ya Pak. Iya, nah apakah ini mau fenomena sendiri, atau disatukan dengan beraktifitas dan bergerak tadi? Oh iya, bisa juga ya. Karena itu kebiasaan sehari-hari juga ya Pak. Oke, oke, nanti saya coba lihat ya Pak. Nah nanti pada saat menulis laporan, bisa dijelaskan semuanya secara lengkap, sebenarnya apa sih yang dilakukan orang, garis besarnya, untuk menjaga kesehatan. Oh oke, oke Pak. Pada saat menulis laporan itu, Sauki membayangkan, kalau saya sebagai arsitek, saya membaca ini, saya akan tahu fasilitas apa yang perlu diwadahi, supaya orang bisa menjaga kesehatan. Kalau arsitek lain yang membaca tulisan tersebut, dia juga jadi paham, bahwa untuk menjaga kesehatan, ini loh yang dilakukan orang itu, nanti terapanya di dalam desain itu bagaimana. Oke, oke Pak. Iya, iya, iya. Saya sudah cukup mengerti. Kemarin karena saya beran bingung untuk, kategorinya gimana ya, kalau misalnya saya dapat kebiasaan ini gitu ya. Tapi sepertinya untuk kategori, saya cukup paham sih Pak. Ini kan ada yang, sebenarnya ada yang juga yang jawab, olahraga aja, ada yang olahraga ringan, itu bisa saya kategorikan jadi satu. pola makan juga, sarapan, senam ringan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan saya ada kebiasaan kesehatan, alasan kebiasaan, tempat kebiasaan, sama alasan tempat yang mau saya analisa Pak. Nah, saya kemarin sudah nyoba nih alasan kebiasaan, tapi alasan kebiasaan, cuma kategorinya sebenarnya tidak terlalu spasial sih Pak, kalau ini kayak mungkin, kenapa dia mau ambil, misalnya mau olahraga seperti itu, untuk menjaga stamina gitu-gitu. Sebenarnya kategorinya, ini saya juga masih bingung sih, apa masalah kategori gitu. Jadi, apa saya menjaga stamina itu masuk ke dalam, menjaga kesehatan gitu. Lalu kesehatan badan juga sama, membutuhkan otot juga sama. Apa gimana ya Pak, saya masih agak bingung. Iya, jadi kalau melihat ini ya, alasan kebiasaan kesehatan itu, ada yang sebenarnya jawabannya balik ke pertanyaannya, supaya sehat. Iya, betul sih. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang lain, misalnya murah, mudah, kemudian menyenangkan, mudah, murah, sepertinya banyak. Jadi, kalau di sini memang ada jawaban-jawaban yang balik lagi ke pertanyaannya, jadi menjaga kesehatan itu sendiri. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang mungkin itu menjadi semacam faktor pendukung, kenapa kebiasaan itu dilakukan. Jadi misalnya kemudahan, kenyamanan, keterjangkauan, murah, itu jangan-jangan merupakan faktor-faktor penting, yang nanti kalau misalnya itu diterapkan di dalam desain, perlu dipertimbangkan juga. Jadi semacam alasan pendukung kenapa orang melakukan kebiasaan tersebut. Jadi kalau ada keterjangkauan, banyak, kemudahan banyak. Nanti di dalam desain, apa sih yang perlu dilakukan? Supaya fasilitas itu dapat digunakan dengan mudah, nggak ribet, nggak pakai ribet, kemudian terjangkau juga, pengelolaannya bagaimana sih supaya fasilitas itu terjangkau, misalnya. Jadi apakah desain-desainnya misalnya dibuat dengan perawatan yang seminimal mungkin, supaya beri biaya operasionalnya itu murah, misalnya. Karena ada salah satu alasannya adalah keterjangkauan, misalnya. Oke Pak. Nah, mungkin kalau yang seperti itu, saya bisa melihat bahwa saya bisa dapat itu di alasan tempat nih, Pak. Kemudahan dan lain-lain kan, fleksibilitas, biaya. Nah, apakah sebenarnya alasan kebiasaan ini bisa jadi signifikan untuk saya masukin? Ya Pak, karena misalnya gini, pertanyaannya, orang melakukan aktivitas kesehatan gitu ya. Kenapa memilih itu, dia bilang, untuk menjaga stamina? Di mana misalnya di rumah, alasannya di rumah karena fleksibel gitu ya. Nah, tapi kalau alasan kebiasaan kan berarti, dia misalnya melakukan hal itu karena ada faktor internal yang mungkin dia memiliki penyakit atau dia merasa itu lebih nyaman, mungkin itu bisa masuk. Tapi, apakah sebenarnya lebih signifikan saya masukin alasan tempat aja, tapi alasan kebiasaan mungkin nggak saya analisa dulu gitu. Ya, bisa juga gitu. Jadi kalau ada data banyak seperti ini, dibaca dulu isinya jawabannya, kebiasaan kesehatannya apa, alasan tempat kebiasaan, alasan memilih tempat, dibaca semua. Nah, di antara semua data tersebut, sebenarnya mana sih yang bilang signifikan untuk diungkap duluan. Jadi, seandainya sawki merasa bahwa alasan kebiasaan, kayaknya banyak yang jawabannya balik ke pertanyaannya. Banyak yang jawabannya sebenarnya overlap dengan alasan tempat, misalnya. Kalau seperti itu, dan seandainya juga merasa bahwa sebenarnya jawaban kebiasaan kesehatan itu yang paling signifikan, kemudian alasan tempat itu yang paling penting untuk diungkap duluan. Mungkin itu aja yang duluan, yang alasan kebiasaan nanti saja. Oke, oke, Pak. Sepertinya sih kalau saya lihat memang alasan kebiasaan ini memang banyaknya juga faktor internal, Pak, yang saya untuk menjaga berat badan, dan lain-lain. Tapi kan itu sebenarnya mungkin mengungkap fenomena spasialnya itu akan lebih sulit dibandingkan si alasan tempatnya tersebut. Jadi, sepertinya mungkin saya mau mencoba mengungkap ini, dan tempat, dan kebiasaan kesehatannya saja. Sepertinya gitu sih, Pak. Iya, boleh. Jadi, kalau alasan kebiasaan, mungkin ya isinya lebih banyak motivasi sebenarnya. Iya, betul-betul, Pak. Sepertinya sih segitu sih, kalau saya lihat. Iya. Berarti ini, oke, saya, berarti sebenarnya sih saya untuk pertanyaan itu aja sih, Pak. Cuma ada ini beberapa yang mungkin kayak kondisi pandemi, kategorinya, apakah saya perlu tulis kondisi atau keterbatasan, ya, Pak? Kategori sebisa mungkin mewakili segmen makna dan kode. Yang penting adalah, nanti pada saat menjelaskan keterbatasan, keterbatasan itu maksudnya adalah begini, begini, begini. Termasuk di dalamnya, keberadaan kondisi pandemi. Oh, oke, oke. Jadi, kategori-kategori ini kan nanti digunakan untuk menjelaskan alasan dari kenapa menggunakan tempat tertentu, kan? Iya, Pak. Prinsipnya adalah semua fenomena yang terkait dengan alasan memilih tempat itu bisa diungkap seutuhnya dengan kategori-kategori tersebut. Oh, oke, oke. Berarti karena sebenarnya keterbatasan? Gimana? Karena soalnya keterbatasan memang nggak hanya kondisi pandemi aja ya, Pak. Mungkin dia ada keterbatasan sendiri atau ruangan sempit dan lain-lain itu juga keterbatasan. Iya. Berarti itu gimana saya memilihnya aja untuk mengungkap si data tersebut ya, Pak? Iya, betul. Kategorinya. Iya, betul. Seandainya rumah sempit, rumah di dalam kampung misalnya, itu diberi nama keterbatasan dan jumlahnya banyak. Kemudian kondisi pandemi jumlahnya banyak. Mungkin lebih baik dipisah. Oh, oke. Meskipun dia agak overlap. Lebih baik dipisah. Mengapa perlu dipisah fenomenanya? Karena kalau kualitatif, prinsip pentingnya adalah kita mengungkap keutuhan. Oke. Jadi meskipun dia kecil, sebenarnya ya, meskipun dia kecil, kalau fenomena itu berbeda, dipisah. Meskipun dia besar, mirip satu sama lain, tapi ada perbedaan gitu. Masih ada perbedaan yang, perbedaan kategori gitu. Lebih baik dipisah. Oke, oke. Sepertinya saya memang harus melihat kodenya seberapa banyak dulu siapa untuk ini? Dan nanti kategori-kategori ini digunakan untuk merumuskan entah persoalan perancangan atau kriteria perancangan untuk tempat menjaga kesehatan. Oh, oke. Persoalan atau kriteria? Ya, persoalan atau kriteria. Jadi kedekatan itu seberapa penting sih? Nanti ketahuan dari frekuensinya. Kemudahan itu seberapa penting? ketahuan dari frekuensinya. Oke, Pak. Fleksibilitas juga frekuensinya seberapa banyak. Oke, Pak. Nah, oke terakhir mungkin sih, Pak. Supaya ini nggak lama-lama. Ini kan sebenarnya kalau tempat saya udah ngebagi semua ya, Pak. kategorinya ada kategori yang mungkin dia ada alam terbuka, ada area outdoor. Itu berarti sebenarnya bisa saya kategorikan jadi satu ya, Pak. Cuma kalau misalnya di area dalam rumah nih, Pak. Misalnya dia ada bilang di dapur, ada bilang di ruang keluarga. Apakah itu saya perlu kategorikan dalam satu sebagai kategori bangunan di dalam rumah gitu ya, Pak? Iya, bisa. Misalnya dia bilang ada balkon, dapur, dekat rumah, sekitar rumah gitu, Pak. Itu bisa saya jadikan satu rumah aja gitu ya, Pak? Bisa. Jadi kalau misalnya rumah, khusus yang interior. Kalau sekitar rumah, khusus untuk yang eksterior, misalnya. Oh, maksudnya gitu, Pak. Jadi saya bedain juga tuh, Pak. Sekitar rumah, eksterior. Oh, jadi maksudnya saya baginya ada eksterior-interior, bisa kayak gitu juga ya, Pak? Bisa. Jadi dalam rumah, luar rumah, itu juga boleh. Kalau jumlahnya banyak. Ada beberapa sih, Pak? Ada yang kalau misalnya lapangan golf, lapangan komplek, lapangan olahraga, lapangan sepak bola, itu kan spesifik lapangan. Mungkin kategorinya misalnya fasilitas olahraga. Oh, iya. Kayak Gor gini juga ya, fasilitas olahraga ya, Pak. Fasilitas olahraga. Nah, terus Pak, saya baru ingat, ada yang menjawab, dia bisa melakukannya di mana saja, Pak? Nah, itu saya mengkategorikannya gimana? Nah, kalau di mana saja, ini menarik ini. bisa dilakukan di mana saja. Jadi sebenarnya tidak terikat pada tempat ini. Nah, mungkin diberi kategori khusus untuk yang ini. Ya, sementara di mana saja juga boleh. Kategorinya ya? Di mana pun, di mana saja bisa itu. Di dan mana pun dipisah. Oh, iya. Sorry, Pak. Jadi kalau gym, kalau lapangan golf, lapangan komplek, lapangan olahraga, lapangan sebab bola, itu kan fasilitas olahraga outdoor. Bisa dibisa, fasilitas olahraga indoor, fasilitas olahraga outdoor misalnya. Oh, iya, iya, iya. Ada juga, Pak, yang bilang tempat yang udaranya fresh, gitu. Mungkin bisa juga kayak di bagian area outdoor, alam terbuka gitu kali ya, Pak? Mungkin bisa digabung. Ya, bisa itu. Kalau seperti itu, misalnya lingkungan alami, misalnya, kategorinya. Oh, lingkungan alami. Oh, iya, iya. Jadi nanti taman masuk ke situ. Area outdoor yang... Oh, iya, betul sih, Pak. Jogging track. Jogging track. Jogging track. Mungkin ini ya, fasilitas olahraga outdoor. Ya, sama yang lapangan kali. Eh, lapangan, oh, ini lapangan outdoor ya, Pak? Oke. Ya, fasilitas olahraga outdoor. Kalau dia bilang jalanan juga berarti... Nah, kalau jalanan tadi sebenarnya dia tidak secara spesifik fasilitas olahraga, kan? Tapi digunakan untuk olahraga. Mungkin itu ruang terbuka publik, barangkali. Oh, oke, oke, oke. Saya sudah. Jadi dia memang tidak secara spesifik digunakan untuk... Untuk... Olahraga. Olahraga. Atau jalur sirkulasi sebenarnya. Oh, iya, bisa sih. Sirkulasi. Kalau jogging track kan fasilitas olahraga outdoor juga ya, berarti sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Oke, Pak. Ini, berarti... Ini, Pak, karena kan sebenarnya saya masih banyak yang harus saya isi. Mungkin saya coba isi-isi lagi. Nanti kalau misalnya sore masih ada sesi, saya coba masuk lagi ya, Pak. Siap, oke. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih, saya. Saya butuh masukkan memang. Ya. Jadi memang tergantung kasusnya ya, mungkin perlu inovasi kodenya apa, kategorinya apa. Nah, pada saat inovasi kode dan kategori, sejauh mana kode dan kategori itu merepresentasikan kenyataan. Kemudian sejauh mana kode dan kategori itu dapat digunakan di dalam perancangan. Dapat diterapkan di dalam perancangan. Karena ini penelitian arsitektur. Iya, betul, Pak. Oke, oke, Pak. Ini saya coba isi lagi. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih ya. Saya oke ya. Iya. Yuk, Yoke, silakan. Sorry ya, menunggu. Pak, mohon maaf, Pak. Tadi Zoom saya rusak, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya jenis share screen ya, Pak. Iya, silakan. Jadi, saya coba untuk mengkode dan mengkategorikan, Pak. Kan ada enam sheet. Cuma ada yang masih kategorinya terlalu banyak. Ini yang untuk objek penerimaan tamu, saya kategorikan jadi ruang tamu, ruang terbuka, kamar, ruang keluarga, sama selain tempat tinggal. Apakah untuk yang kayak teras, halaman, gasebo, luar rumah, ruang terbuka itu saya bisa atau dijadikan satu saja ya, Pak? Saya pikir cocok itu dijadikan satu ruang terbuka. Oh, berarti ini sudah nggak apa-apa ya, Pak? Iya. Lalu, ini yang untuk alasan memilih, yang alasan memilih ini tuh kodenya tuh masih terlalu banyak sepertinya ya, Pak? Kode jumlahnya segini oke menurut saya. Eh, eh, eh. Eh, kategori. Eh, eh, maaf, Pak. Kategori. Iya. Kesesuaian fungsi. Pembatasan. Sirkulasi udara, tata ruang. Oke menurut saya ini jumlah kategorinya ada. Gimana? 16 kayaknya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena masing-masing udah beda ini ya. Iya, Pak. Apa hubungan sama tata ruang bisa digabung ya, Pak? Tapi hubungan ruang tuh lebih kayak publik, privat, sama pisah penghuni gitu, Pak. Yang tata ruang tuh kayak dia peletakannya di pintu luar, paling depan, paling luar. Iya, beda itu ya. Iya. Sebaiknya dibisah. Kalau semisal responden saya cuma 150 gini bisa bermasalah, nggak ya, Pak? Nggak, nggak apa-apa. Menurut saya oke ini. Jadi jumlahnya cukup untuk menjelaskan fenomena ya, ada 16 ya. Iya, Pak. Nah nanti sebenarnya pada proses analisis korespondensi ya, nanti ini akan dikategorikan lagi. Tapi setelah korespondensi gitu. Nggak apa-apa ini. Apa perlu diperkecil lagi, Pak? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi nanti ini yang dibuat kosong satu adalah kategorinya saja. Nggak perlu kode. Karena kodenya terlalu banyak. Baik, Pak. Lalu ini yang kegiatannya, Pak. Jadi ada tujuh, cuma ada yang satu yang belum saya masukkan, menerima dan memberi barang. Iya, itu bisa itu diberi kategori. Karena cukup banyak jawabannya apa dibuat kategori terpisah, Pak? Iya, bisa diberi kategori terpisah. Jadi hiburan itu termasuk di dalamnya interaksi sosial, ya? Oh, sebentar. Untuk hiburan itu... Berkumpul. Oh, iya, Pak. Apa yang berkumpul masuk ke berkomunikasi, ya, Pak? Berkumpul. Iya. Masuk berkomunikasi terus kode kategorinya interaksi sosial, mungkin. Berarti ini saya ganti interaksi sosial, ya, Pak. Gimana? Iya, Pak. Jadi kemarin saya bingung. Cuma saya kan bingungnya. Kalau melayani tamu, pekerjaan itu sebenarnya kan interaksi sosial, juga, Pak. Iya, sih. Gimana baiknya? Tapi mungkin enak interaksi sosial, ya, Pak. Dengan catatan di papernya dijelaskan. Iya. Ngobrol, diskusi, silaturahmi itu berkomunikasi. Kalau berkumpul itu berinteraksi. Gimana ya, baiknya, ya, komunikasi saja atau interaksi sosial? Karena interaksi sosial luas, itu. Iya, Pak. Gimana baiknya menurut yoga? Yang nama-nama kategori ini memudahkan yoga untuk menjelaskan fenomena. Apa tetap komunikasi, ya, Pak? Iya, boleh, sih. Komunikasi. Yang berkumpulnya tetap masuk komunikasi, berarti, ya, Pak? Gimana menurut yoga? Soalnya istilahnya dia itu kongkau, Pak. Oh. Ada saran nggak dari yang lain? Berkumpul, ya. Kongkau itu bersantai, nongkrong. Ya, dia ada hiburannya juga, ada komunikasinya juga. Apa saya pisahkan, ya, Pak? Tapi bobotnya lebih ke arah hiburan, ya, mungkin, ya. Bisa juga, ya. Bisa juga untuk berkumpul ini dia masuk ke dua kategori. Hiburan juga, komunikasi juga. Oh. Berarti di kosong satunya ada dua, gitu, ya, Pak? Ada dua. Bisa juga, gitu. Lebih baik saya begitu atau sabut yang baru lagi, Pak? Kalau dibuat ada dua, itu artinya berkumpul itu, kongkau itu dilakukan tidak sendirian. Dan kita menganggap bahwa kongkau itu adalah kegiatan hiburan, tapi pada saat yang sama, dia juga kegiatan komunikasi dengan orang lain. Dan duanya berjalan bersamaan. Seandainya diberi dua kategori. Berarti untuk aktivitas bersama dan menonton bersama itu juga bisa serupa dengan berkumpul ini, ya, Pak? Iya. Nah, itu memang untuk menjelaskan fenomena ini mana yang lebih mudah, gitu. Apakah kategorinya benar-benar dipisah? Atau diberi dua kategori. Jadi, misalnya ya, komunikasi itu, meskipun dia ada dimensi, dia hiburan, selama dilakukan bersama orang lain, disebutnya komunikasi. Kalau misalnya dia, apa namanya, dilakukan sendiri, ya, baru diberi nama hiburan, misalnya. Jadi, bermain, menggambar, bermain game, itu yang masuk hiburan, aktivitas bersama, menonton bersama, berkumpul, masuknya ke komunikasi, misalnya. Gimana, Baiknya, Yoga? Ini memang melibatkan penafsiran, Yoga? Iya, Pak. Bingung juga, Pak. Kalau kenyataannya lebih terstruktur yang mana, ya, menjelaskan fenomenanya, ya? Kalau dari saran Bapak, lebih baik saya masukkan dua kategori, atau saya bikin kategori baru, misalnya aktivitas bersama, gitu, ya, Pak. Jadi, aktivitas bersama, namanya komunikasi atau aktivitas bersama? Gimana ya sebaiknya, ya? Jadi, mengobrol, berdiskusi, silaturahmi, aktivitas bersama, menonton bersama, berkumpul, itu kategorinya menjadi aktivitas bersama. Cocok nggak, ya? Kemarin sempat kebikiran aktivitas komunal, tapi komunal kan lebih dari, kayaknya banyak, ya, Pak. Atau masuk komunikasi, ya, Pak. Tapi komunikasinya saya cari istilah yang lebih. Iya, atau komunikasi saja. Nggak berubah. Berarti saya tambahkan ini, ya, Pak. Nah, aktivitas bersama dan menonton bersama, berkumpul, apakah masuk hiburan, atau masuk komunikasi? Atau masuk dua-duanya? Kalau misal saya coba di kosong satunya, saya masukkan dua-duanya, gitu, Pak. Untuk analisis datanya bakal mengganggu, ya, Pak. Enggak, enggak mengganggu. Berarti coba saya masukkan dua-duanya dulu, ya, Pak. Jika bermasalah, saya masukkan ke komunikasi, gitu, ya, Pak. Baik, Pak. Ya, kita coba. Berarti kategorinya saya tambah satu yang untuk menerima dan memberi barang, ya, Pak. Apakah yang untuk ini sudah diterima, Pak? Iya, cukup kayaknya. Ya, memang membuat kategori ini enggak mudah, ini. Yang ini coba saya pikirkan lagi, ya, Pak. Bagaimana menjelaskan fenomena kegiatan ini secara terstruktur? Dan kategori-kategorinya itu benar-benar mewakili fenomena. Baik, Pak. Oke. Apa lagi, Yoke? Saya tanya lagi, boleh, Pak? Boleh, boleh. Untuk alasan kekhawatirannya, itu juga hasil kodenya itu jadi cukup banyak, Pak. Apakah ada yang perlu saya gabungkan, ya, Pak, kayak untuk golongan rentan dengan pandemi atau resiko penularan? Iya, iya, iya. Golongan rentan. Pandemi, kalau pandemi itu kata-kata, segmen makna dan kodenya memang hanya pandemi, gitu aja. Iya, Pak. Dia hanya menjawab pandemi, gitu, Pak. Nah, saya berpikir apa perlu digabungkan antara pandemi, resiko penularan, sama golongan rentan. Iya, sepertinya bisa digabung. Mungkin yang lebih paling dekat itu adalah pandemi dan resiko penularan, ya. Iya, Pak. Apa pandeminya saya pindahkan ke resiko penularan, ya, Pak? Iya, sepertinya itu yang dekat. Kalau golongan rentan itu, karena di dalamnya ada penghuni yang rentan, ya. Iya, Pak. Terus berfrekuensi penerimaan tamu itu tinggi. Kemudian pekerjaannya rentan. Dia bekerja di rumah sakit, katanya, Pak. Jadi ada kerentanan yang terjadi, gitu. Sedangkan kalau risiko penularan dan pandemi itu bisa jadi, dia nggak rentan, tetapi merasa bahwa itu berbahaya. Iya, Pak. Jadi golongan rentan itu beda, itu, dengan pandemi dan risiko penularan. Iya, mungkin pandemi dan risiko penularan yang disatukan, ya, Yoga, ya. Bener nggak, ya? Iya, Pak. Berarti lebih besar, Pak, satukan di pandemi atau risiko penularan, ya, Pak? Kalau menjelaskan fenomena kenapa khawatir, khawatirnya disebutkan kategorinya pandemi, ya sebenarnya kan pertanyaannya itu. Berarti lebih baik saya masukkan di risiko penularan, ya. Iya, risiko penularan. Kira-kira gimana, Yoga? Jadi, mengambil keputusannya adalah kategori itu sebisa mungkin menjelaskan fenomenanya secara utuh, kemudian antar kategori tidak tumpang tindai. Dan seandainya ini diterapkan di dalam desain, kategori itu mudah untuk digunakan, gitu. Masih terlalu sulit, ya, untuk kata-katanya, ya, Pak? Nggak, nggak sulit, kok, ini. Ini oke, kok. Yang pandemi ini pasti saya pindah, Pak. Iya. Yang lainnya oke, kok, menurut saya. Untuk riwayat tamu penghuni juga, Pak. Iya, oke, ini. Lalu untuk kayak begini, Pak. Yang sehat ini, dia cuma muncul satu kali, Pak. Tapi dia benar-benar tulis sehat. Karena masih sehat. Iya. Iya, nggak apa-apa. Meskipun satu kali. Apa saya pindah ke masih merasa aman, Pak? Bisa juga. Kalau dia sebenarnya mengatakannya, saya orangnya masih sehat, gitu. Jadi dia merasa aman, kan? Iya. Jadi kalau dia bukan kategori yang spesifik banget, nggak perlu diukapkan dengan kategori tersendiri, dan masih bisa digabung dengan yang lain, nggak apa-apa digabung. Iya. Sehat, masih merasa aman, masih bisa dicegah, jadi satu. Sampai jumpa. Terima kasih. Yang sudah vaksinasi itu lumayan, apa dipindahkan juga Pak? Kategori aman. Kategori mana? Aman. Masih merasa aman ya? Merasa aman. Jadi merasa aman itu termasuk di dalamnya masih merasa aman, masih bisa dicegah, dan sudah vaksinasi? Rata-rata untuk skalanya dia 2 sama 3, Pak. Ada yang 4 sih, Pak. 4 itu khawatir ya? Iya. Oh, khawatir kok? Tapi dia bilang dia tidak terlalu khawatir, Pak. Oh, salah isi kali angkanya itu. Iya, dia salah isi kiri-kanan itu. Oh, mungkin maksudnya 2 ya, Pak. Maksudnya 2. Karena tidak konsisten antara angka dan jawabannya. Kalau yang seperti ini, seandainya diperbaiki, dikasih warna. Diperbaiki bagaimana, Pak? Dijadikan 2. Oh, jadikan 2, tapi saya kasih warna lain gitu ya, Pak? Iya, dikasih warna. Karena dia salah persepsi terhadap angkanya, sepertinya. Bisa juga itu merasa aman itu termasuk di dalamnya sudah vaksinasi. Berarti saya pindah ya, Pak. Gimana menurut ya, Pak? Kayaknya bisa sih, Pak. Jadi tidak perlu kata masih, langsung merasa aman gitu. Berarti saya masukkan sudah vaksinasi di sini, ya, Pak. Iya, yang lainnya oke sepertinya ya. Berarti sudah ya, Pak, untuk ini. Kolongan rentan enggak bisa digabung. Keterbatasan ruang juga enggak ada yang mirip. Keterbiasaan juga beda. Keterbukaan. Keterbukaan dan sirkulasi udara baik. Apa saya gabungkan, Pak? Gimana menurut Yoko? Tapi saya ubah jadi kayak pengkondisian udara gitu. Kalau keterbukaan karena ruangannya terbuka, ya, sebenarnya. Kalau sirkulasi udara baik, mungkin ruangannya enggak terbuka, tapi sirkulasi udaranya baik, ya. Iya. Agak beda sih sebenarnya. Berarti dibisah saja, Pak. Oh, dibisah saja. Oke kayaknya, Yoko. Baik, Pak. Pak, ini sudah jam 12.12, tapi saya masih ada. Apa? Dua lagi. Apa? Enggak apa-apa, saya bertanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang ini kan hanya protokol kesehatan, Pak. Kalau ini sudah ya, Pak, untuk protokol kesehatan. Apa saya harus spesifikan lagi misalnya jadi 3M atau 5M? Enggak usah kayaknya. Iya, ini saja. Lalu yang terakhir, Pak, mohon maaf. Ini yang masih terlalu banyak kayaknya. Ini alasan tidak menerima tamu. Ini kan kemarin Bapak bilang kategori itu harus menjawab persoalan perancangan. Kayak dia bilang aksesibilitas rendah, tapi dia cuma sebut satu kali yang ada di responden. Tetap masuk kategori, Pak. Iya, bisa. Meskipun hanya keluar satu kali. Iya, enggak apa-apa. Alih fungsi ruang itu maksudnya apa? Oh, kalau alih fungsi ruang, dia bilang karena pandemi, ruang tamu dia ubah jadi kamar tidur. Karena itu dia tidak menerima tamu, ya? Iya. Oke. Tapi dia alasannya karena social distancing. Apa perlu saya ubah jadi kodenya jadi social distancing, gitu, Pak? Jadi ruang tamunya berubah jadi kamar tidur karena alasan physical distancing. Kodenya saya ambil alih fungsi ruang. Apa sebenarnya yang perlu dimasukin itu physical distancing, gitu, ya, Pak? Jadi mengubah ruang tamu menjadi kamar tidur itu sebenarnya perubahan atribut fisik, gitu? Perubahan atribut fisik? Kalau physical distancing itu kebutuhannya, persoalannya. Oh, berarti harusnya dipisah, ya, Pak? Ada dua. Ada dua. Jadi ruang tamu di alih fungsi ruang di alih fungsi ruang menjadi kamar tidur itu satu kategori. Kemudian physical distancing, dan seterusnya, itu satu kategori. Itu sudah ada, itu. Oh, iya, Pak. Mohon maaf. Iya, udah benar. Tapi untuk, oh, maaf, Pak. Udah benar, itu. Jadi alih fungsi ruang itu atribut fisik atau perubahan atribut fisik. Kemudian physical distancing-nya itu, ya, gitu aja nggak apa-apa kalau alih fungsi ruang. physical distancing itu menjalankan protokol kesehatan. Itu oke, itu? Baik, Pak. Menjalankan protokol kesehatan apa saja kodenya? Ini, Pak. Menjaga jarak, menjalankan protokol kesehatan. Oke. Bisa itu masuk ke situ. Lalu ini jawabannya alternatif bertemu, ada yang bertemu di luar, ada yang memilih bertemu virtual. Golongan rentan ini mungkin masuk ke keamanan juga. Eh, tapi keamanan di sini, dia lebih kayak untuk keamanan, keselamatan, melindungi keluarga. Iya. Nggak secara spesifik, ya? Iya, Pak. Kalau golongan rentan kan spesifik. Iya. Kalau kepentingan? Kepentingan tuh kayak menghindari pertemuan non-esensial, urusan penting saja. Iya, iya, iya. Jadi yang nggak penting nggak dilakukan, ya? Iya, Pak. Iya, itu kategori sendiri, itu. Saya tuh agak bingung karena jawabannya tuh banyak yang cuma satu, tiga, lima, sedikit-sedikit, tapi nggak sama, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya sedikit dan dia tidak sama dengan yang lain, sebaiknya kategorinya beda. Baik, Pak. Jadi memang itu salah satu ciri khas kalau penelitiannya kualitatif. Nggak semua orang menuliskan semua yang dia rasakan atau pikirkan. Jadi setiap responden mungkin hanya menuliskan apa yang dia rasakan dan pikirkan pada saat dia mengisi kuisyoner. Padahal kenyataannya banyak hal lain lagi yang dia rasakan pikirkan tapi nggak ditulis. Jadi antar responden itu saling mengisi gitu, saling bantung sebenarnya untuk mengungkap kategorinya. Karena itu ada kategori yang kecil-kecil dan kalau dia memang satu entitas, nggak sama dengan yang lain, nggak usah dipaksakan untuk digabung. Baik, Pak. Kalau keterbatasan fasilitas dan keterbatasan ruang bedanya apa? Ini yang mau saya pertanyakan, Pak. Jadi untuk keterbatasan fasilitas, dia bilang dia nggak punya fasilitas untuk menjaga diri, dia cuma punya masker di rumah. Tapi kalau keterbatasan ruang itu kayak lebih ruangnya terbatas sama sempit gitu, Pak. Apa saya gabungkan juga, Pak? Nggak, kalau memang beda ya jangan digabung. Saya masukkan golongan rentan, Pak. Kalau golongan rentan isinya apa? Ada penghuni rentan. Oh iya, yang beda ini. Beda ya, Pak. Iya, golongan rentan, kemudian nggak hanya punya masker di rumah, kemudian ruangannya sempit, beda itu kategorinya. Bener nggak, Yoka? Iya, Pak, berbeda. Jadi kalau memang beda jangan digabung, meskipun sedikit. Oke, kalau ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan itu? Ya, saya pikir Yoka sangat hati-hati ya, memberikan nama ya. Kurang suka kalau jika ada tamu. Ini saya sempat berpikir apa masuk kepentingan. Terus ada yang menjawab malas juga, Pak. Malas masuknya ke mana? Yang malas itu saya masih kosongkan, Pak. Dimana ya? Ini, Pak. Oh, saya masukkan ke pembatasan bertamu, Pak. Kalau yang ketidaknyamanan barusan apa? Kalau ketidaknyamanan, sorry. Kurang suka jika ada tamu. Sebentar ya. Iya, Pak. Semangat, Yoka. Semangat, Yoka. Semangat. Selamat menikmati. Suas resti. Terima kasih. 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 Terima kasih.